Faktor penghalang istikama di jalan Allah yang pertama adalah teman, teman lingkungan pergaulan. Kalau kita mau istikama di jalan Allah, kita mesti bersahabat dengan orang soleh, kita mesti berteman akrab dengan orang soleh. Karena teman yang tidak soleh, teman yang tidak baik itulah yang mempengaruhi, itulah yang mempengaruhi. Saya persingkat, yang kedua adalah pekerjaan. Yang mempengaruhi istiqama kita di jalan Allah, menghalangi istiqama kita di jalan Allah adalah kesibukan kita mencari rezeki. Kesibukan kita mencari nafkah. Keinginan dan kesungguhan kita mau kaya, mau kaya. Banyak sekali yang terhalang, terhalang ke masjid karena pekerjaan, terhalang untuk beribadah, berzikir karena pekerjaan. Karena pekerjaan, termasuk dan ini na'udzubillah, pekerjaan yang haram atau uang yang haram, uang yang haram, sumbernya haram sudah jelas, itu mematikan iman. Itu mematikan iman. Jadi kita mesti menolak, uang haram ditolak. Ada sekarang yang menolak uang, ada yang berani menolak uang. Itu yang kuat imannya, bisa menolak uang. Itu penghalang istiqama. Itu penghalang istiqama. Yang ketiga adalah Tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Zaman sekarang ilmu sudah tersebar. Ilmu sangat mudah sekarang didapatkan. Tapi kalau orang tidak mau belajar, tidak bisa berubah. Tidak mau belajar, tidak bisa berubah. Ada yang mau belajar hanya gurunya saja. Kalau bukan gurunya, tidak mau belajar. Itu penghalang istiqama. Penghalang istiqama. Padahal kita mesti terbuka, kita mesti mendengarkan dari guru, dari ulama, dari ustadz. Kita mesti membandingkan, mencari perbandingan dan kita ikuti. Ikuti kebenaran. Barakallahu fikum.